Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya semua Hadirin pemirsa channel youtube Habib Abdul yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita Bertemu Dan bisa menyapa untuk semua yang dimana saja berada Kita berada di Sepuluh terakhir Bulan Ramadan Bulan kita Bulan umat baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa bulan ini disebut Bulan umatnya Nabi Karena keuntungan untuk umatnya Nabi Begitu banyak luar biasa Salah satu Daripada sekian banyak keuntungan Untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW Adalah di bulan Ramadan Adanya satu malam Malam itu lebih baik Daripada seribu bulan Sebagaimana afirman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi laylatil kadar Wa ma'adra kama laylatul kadar Laylatul kadri khairun min alfi syahr Malam itu diturunkan Al-Quran Yang lebih baik Daripada seribu bulan Maksudnya Lebih baik Daripada seribu bulan Yang mana seribu bulan itu Dijadikan untuk ibadah Kepada Allah SWT Jadi Pada waktu dahulu Ada seorang hamba Yang beribadah seribu bulan Sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW Sebelum baginda Nabi Muhammad Umat sebelum umat Nabi Ada yang beribadah seribu bulan Malamnya dia ibadah Siangnya dia puasa Dia tidak tinggalkan sedetik pun Semua yang dipakai untuk ibadah Kepada Allah SWT Selama seribu bulan Nabi mendengar ini Nabi Ripoh Ya Ripoh Apa itu Ripoh? Kepingin Jadi pengen baik juga Untuk umatnya Bagaimana? Ternyata Turun Ayat Al-Quran Umatnya mendapatkan Daripada Malam Laylatul Qadar Siapa? Yang mana Bisa mendapatkan Malam Laylatul Qadar Akan Lebih baik Daripada seribu bulan Ibadah Kepada Allah SWT Di malam Laylatul Qadar Melebihi Daripada ibadah Seribu bulan Makanya Eh dimana saja berada Antum semuanya Oleh anak muda Siapapun yang mendengar Daripada ini Mari berlomba Lomba Meraih Dan menggapai Malam Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar itu Kata Nazalu Alihimul Malaikat Turun Malaikat Makanya Tanda-tandanya itu Kalau malam Laylatul Qadar Nanti subuhnya itu Sejuk Matahari juga Nimbulnya itu Gak terlalu panas Kenapa? Karena Di Fajar itu Banyak sekali Malaikat Turun Jadi Malaikat Tertutup Dengan Malaikat Jadi Mataharinya Agak sedikit Tidak mengeluarkan Sinar yang Mengengat Sejuk Indah Itu pun Diterangkan juga Dalam hadis Baginda Nabi Muhammad S.A.W Ya ada beberapa Sahabat yang Meriwayatkan Tentang Ada tanda-tanda Malam Laylatul Qadar Paginya Tidak Panas Tapi Sejuk Dingin Indah Langit pun Cerah Gitu Tapi Inti Daripada ini Orang yang Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Maka Dia akan Merasakan Ketenangan Di dalam Hati Dia akan Merubah Sikapnya Dari yang Tidak Baik Menjadi Lebih Baik Dari yang Baik Menjadi Lebih Baik Lagi Tidak Hanya Perubahan Itu Dari Dirinya Tapi Akan Ada Kekuatan Di dalam Hati Ingin Menjadikan Daripada Dirinya Lebih Baik Lagi Dan Bertobat Kepada Allah Siapa Yang Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Maka Sifatnya Otomatis Berubah Tadinya Malas Berajar Jadi Rajin Yang Tadinya Malas Sholat Jadi Rajin Yang Tadinya Malas Ngaji Jadi Rajin Yang Tidak Tidak Tama Orang Tua Tidak Tama Orang Tua Yang Tadinya Jauh Dari Masjid Jadi Dekat Masjid Yang Tadinya Tidak Kenal Tidak Suka Nasi Sebekah Jadi Rajin Sebekah Pokoknya Malam Laylatul Gadar Merubah Sifat Manusia Menjadi Lebih Baik Lagi Maka Itu Hatirin Yang Dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Saja Berada Jangan Sampai Kita Nggak Dapat Ya Jangan Sampai Kita Nggak Dapat Kita Harus Bisa Ya Baca Quran Ya Sekarang Seorang Yang Belum Baca Orang Yang Rajin Baca Quran Pasti Malam Melatul Gadar Akan Dekat Dengan Dia Tapi Orang Yang Males Malam Melatul Gadar Terjauh Ya Malam Melatul Gadar Bukan Kita Harus Merek Begadang Tungguin Kayak Main Begilegen Nggak Begitu Malam Melatul Gadar Oh Kita Dapat Makan Melatul Gadar Udah Kita Nge-live Aja Tiap Malam Ganjil Kita Nge-live Biar Dapat Orang Yang Malam Melatul Gadar Dapat Walaupun Dia Waktu Itu Dalam Keadaan Tidur Tapi Hatinya Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Insya Allah Dia Akan Mendapatkan Malam Gadar Dia Tidur Tapi Tidurnya Dalam Doa Kepada Allah Dia Niat Bangun Nanti Di Malam Jam Tiga Ketika Itu Malam Melatul Gadar Maka Dia Apalagi Sekarang Waktu Gampang Lagi PSBB Lagi Di rumah Terus Waktu Banyak Waktu Kosong Luang Banyak Jangan Kau Siasyakan Allah Sudah Kasih Waktu Luar Biasa Eh Manusia Kamu Jangan Terlalu Sibuk Dengan Dunia Sehingga Malam Ramadan Tidak Dipakai Untuk Hal Yang Baik Malah Dipakai Untuk Hal Yang Tidak Baik Berapa Kali Malam Ramadan Terdahulu Kita Sibuk Allah Sekarang Kasih Semuanya Luang Waktu Bisa Baca Quran Bisa Zikir Bisa Semuanya Dan Orang Yang Buruk Orang Yang Sudah Dikasih Waktu Luang Bukan Dipakai Untuk Baik Tapi Sebaliknya Dipakai Untuk Yang Tidak Baik Semoga Allah Bisa Dajadikan Kita Orang Yang Bisa Mendapatkan Malam Melatul Gadar Jangan Main Handphone Mulu Baca Quran Jangan Nge-live Mulu Jangan Main Mobile Legend Mulu Ular 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 Semakin Gede Ular Makan Makan Hati Malam Malam Laitul Gadar Datang Kepada Hati Yang Bersih Kepada Membaca Al-Quran Kepada Yang Mengkoma Ramadhan Imanan Wah Tisaban Yang Menerikan Ramadhan Dalam Keadaan Yaitu Yakin Dan Benar-benar Taat Kepada Allah Sekian Dari Saya Semoga Allah Berikan Keberkahan Jangan Lupa Terus Like And Share Comment Channel Youtube Nya Haji Abdullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh